Ini adalah 3 alasan kuat mengapa saya ternak jenis kenari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bosku, apa kabarnya? Sihat ya? Kakak sihat? Sihat Alhamdulillah Kekas berapa kak? 4 Kekas 4 ya, oke Pada kesempatan kali ini kita akan sharing Angkat berbagi cerita Tentang 3 alasan saya mengapa sampai saat ini Menerakkan ternak kenari yang sudah saya jalani sekarang ini Yang pasti itu ada alasan kuat Dan teman-teman harus simak video yang satu ini Sebelum kita langsung membahas permasalahannya atau sebabnya Jangan lupa teman-teman semuanya subscribe channel saya ini Dan aktifkan juga tanda loncengnya ya bos Oke langsung kita capcus Kita bahas satu persatu alasan tersebut Oke? Oke Mas Bosku Alasan kenapa saya ternak kenari ini Karena ada 3 faktor ya Tapi sebelum kita bahas untuk alasannya Perlu teman-teman ketahui Mungkin Mas Bosku ketahui bahwa Kenari yang saya Kembang pihakkan ini Atau saya ternakkan ini adalah jenis SF Atau skotvensy ya Yang mana skotvensy itu Jenis Impor yang memiliki postur melengkung ya Melengkung Agak panjang Terus posturnya itu ngawat Burungnya kecil ya Dan saya gunakan Kenari ini untuk mencetak seri F1 SF Untuk sementara ini Untuk F2 SF Proses ya Jadi Itu alasannya Yang pertama adalah modal Ya Oke Jadi modal Jadi untuk memulai bisnis Kenari-kenari SF Saya tentunya harus memiliki Modal Yaitu kalau pejantan Di atas 1,5-2,5-3 jutaan ya Untuk pejantan itu Jadi Ini adalah modal yang Sekiranya Adalah Tidak terlalu Mahal banget ya Tetapi tidak terlalu Murah juga Artinya Sedangkan ya Pas-pasan Jadi Cukup lumayan Ringan Bagi saya Untuk memulai bisnis Kenari-kenari SF Sekarang F1 Itu adalah pejantannya ya Bos Tapi saya kawinkan Nah SF Jadi Mengapa Saya suka Kenari ini Mungkin Betulak belakang Dengan Jenis kenari Yang postur Yang ekornya Nge-V ya Ini bahkan Sebaliknya Dia yang melengkung Itu Karena modalnya Oke Untuk sementara Waktu ini Saya baru Menggunakan Pejantan Dua Tiga ya Yang sudah kerja Dua Nah Ini yang Pejantan saya Yang kedua Adalah SF Foy Tahun 2020 20 Yang menjadi Second Second mil Second amunisi Saya siapkan apabila Yang satu Itu tidak Kerja Atau sebagai Tambahan Jika Betinanya Itu terlalu banyak Itu ya Jadi saya menggunakan SF ini Alasannya Modal Yang pertama Oke Oke Untuk yang kedua Alasannya Adalah Proses Proses Mengapa Proses Saya Ulas disini Karena Tenak Kenari SF itu Itu Teman 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 Harus Tahu Bahwa Silangan Antara SF Atau Skot Fancy Dikalikan Dengan Lokal Dikawinkan Dengan Lokal Itu Akan Menghasilkan Individu Baru Yang Disukur Dengan F1 SF Seperti Inilah Contoh Dari Anakan F1 SF Oke Ya Jadi Seperti Inilah Contoh Anakan F1 SF Yang Baru Saya Pisah Ya Jadi Ini Hasil Silangan Dari Kenari SF Dengan Kenari Lokal Bisa Ketakan Lokal Atau Mungkin Loper Mungkin Mengatakan Seperti Itu Atau Bisa Kita Kawinkan Dengan Jenis Kenari AF Jadi Yang Kita Kejar Adalah Postur Melengkung Itu Supaya Nanti Bisa Kita Proyeksikan Atau Kita Jual Lagi Itu Tentunya Ke Pasar Yang Tepat Dalam Arti Disini Untuk Untuk Peminatnya Setelah Mandiri Nah Proses Yang Saya Maksud Disini Adalah Dalam Mengawinkan Impor Dengan Anak Yang Menghasilkan Anakan Seperti Ini Itu Prosesnya Tidak Terlalu Sulit Dalam Arti Kita Hanya Mengondisikan Betina Lokal Betina Loper Atau AF Yang Mana Betina Loper Lokal Ataupun AF Ini Di lingkungan Kita Sudah Familiar Sekali Sudah Familiar Dan Dia Tidak Perlu Adaptasi Tidak Perlu Adaptasi Jadi Untuk Proses Kesiapan Kawin Terus Ketahanan Tubuhnya Dari Indukan Anakan Ini Dari Ibunya Anakan Ini Itu Dia Lebih Bandel Dibandingkan Kenari Loka Kenari Impor Ya Dan Yang Pasti Dalam Tenak Kenari SF Mencetak F1 SF Ini Betina Kenari Yang Kita Gunakan Itu Memang Apa Namanya Lebih Lebih Mudah Karena Dia Kenari Lokal Dibanding Dengan Kenari Mungkin Petina Impor Yang Lain Tentunya Sangat Jauh Berbeda Jadi Dengan Asumsi Ketika Saya Menggunakan Beberapa Pejantan Taruh Saja Misalkan Dua Pejantan SF Itu Bisa Saya Kawinkan Dengan Sepuluh Bisa Sepuluh Betina Yang Nanti Saya Saya Atur Untuk Birainya Artinya Jangan Sampai Diusahakan Birai Dari Indukan Ini Ibunya Ini Kalau Bisa Bergeliran Bergeliran Dan Kalau Misalkan Kok Betinanya Tidak Meng-cover Maka Kita Harus Tambah Pejantan Lagi Maka Saya Sebutkan Disini Memang Proses Dari Tenak Kenari F1 SF Itu Adalah Sangat Mudah Bagi Kita Untuk Menjalankan Bisnis Atau Betenak Kenari SF Atau Mencetak Kenari F1 SF Itu ya Bosku ya Oke Dan yang ketiga Adalah Hasil Hasil Saya katakan Disini Untuk Hasil Silangan Kenari Skot Fancy Dikal Dikalikan Dengan Lokal Itu Hasilnya Alhamdulillah Luar Biasa Dalam Arti Luar Biasa Disini Dari Harga Jualnya Harga Jual Yang Pertama Yang Kedua Adalah Peminat Atau Pasarnya Mengapa Saya Katakan Disini Sangat Bagus Karena Untuk Kenari F1 SF Seperti Ini Itu Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Materi Lomba Yang Standar Kecil Jadi Kelebihan Kenari SF Apabila Dia Berkicau Anakannya Dia Hasil Silangannya Dia Akan Memiliki Gaya Yang Berbeda Dan Tahu Sendirilah Teman-teman Kalau Tenang Kenari Atau Lomba Kenari Digantangan Untuk Kenari Itu Memang Syaratnya Paling Sulit Dalam Arti Disini Ketika Digantangan Di Dalam Sangkar Dia Tidak Boleh Nabrak Dia Tidak Boleh Nebok Dan Sebagainya Maka Untuk Silangan Hasil Kenari SF Ini Memang Sedikit Berbeda Dibandingkan Lokal Dia Lebih Bisa Dikondisikan Seperti Itu Jadi Pasar Pasar Yang Menjadi Alasan Kenapa Saya Kenari SF Mudah Sekali Menjualnya Dan Harganya Cukup Lumayan Bagus Berapa Harganya Kalau Harga Mulai Dari 400 Sampai 600 Untuk F1 SF Hasilnya Seperti itu Tergantung Melihat Warna Dan Posturnya Dan Bakat Dari Bakalan Anakan Kenari Itu Semakin Dia Posturnya Bagus Bakatnya Bagus Maka Dia akan Semakin Tinggi Nilai Harga Jualnya Seperti itu Jadi Inilah Tiga Alasan Yang Membuat Saya Ternak Kenari SF Jadi Yang Dulu Sebelumnya Saya Ternak Kenari Mungkin Lokal Sekarang Sedikit Saya Upgrade Karena Ketika Saya Mau Update Ke Kelas Yang Lebih Tinggi Tentunya Saya Butuh Modal Yang Lebih Tinggi Juga Seperti IS Kalau Bagi Saya Pribadi Saat Ini Memang Agak Repot Untuk Keuang Jadi Saya Memulai Bini sini Dari Pelan Pelan Jadi Jangan Memaksakan Kehendak Mungkin Yang Lebih Tinggi Dengan Emosi Karena Yang Namanya Emosi Ataupun Mungkin Ambisi Itu Akan Menjadikan Kita Gerusah Gerusu Akhirnya Berakibat Kurang Baik Seperti Itu Jadi Prosesnya Harus Kalau Saya Selain Modal Memang Pertama Modalnya Memang Luar Biasa Kalau Kita Mau Cetak Seri Besar Maka Saya Mulai Dari Kecil Medium Modalnya Terus Baru Nanti Kedepan Cetak Seri Yang Mungkin Diminati Di Pasaran Dan Memiliki Harga Yang Lumayan Bagus Ini Saya Anggap Sudah Luar Biasa Dan Alhamdulillah Saya Sudah Merasakan Hasil Dari Sini Memang Memang Bantu Sekali Perekonomian Saya Karena Mengingat Kebutuhan Semakin Banyak Juga Jadi Ini adalah Solusi Untuk Kita Menernakan Atau Kita Membudayakan Kenari Yang Hasilnya Nanti Bagus Dan Membanggakan Untuk Di Kelas Kelasnya Gitu ya Oke Sementara Itu Dulu Dari Saya Hanya Bojolan Saja Atau Hanya Sharing Hanya Cerita Aja Dan Semuanya Kembali Ke Teman Teman Semuanya Teman Menyikap Bagaimana Bagaimana Itu Semua Kembali Ke Diri Masing Teman Teman Kembali Ke Teman Teman Satu Dua Tiga Kembali Ke Diri Teman Teman Oke Sementara Itu Saja Sharing Saya Kali Ini Kita Ketemu Lagi Di Konten Selanjutnya Terima kasih Yang Sudah Selalu Nyimak Video Saya Dan Jangan Lupa Bagikan Ke Teman Teman Yang Lain Supaya Hal Yang Baik Ini Bisa Dirasakan Oleh Teman Teman Yang Lain Terima Kasih Dari Saya Dari Yilva Kita Ketemu Lagi Di Konten Selanjutnya Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima